Dalam nama Tuhan Yesus, Jiki mau bercerita. Pada suatu hari, Tuhan Yesus seperti biasa sedang mengajar kepada orang banyak. Setelah hari semakin gelap, Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya untuk menyeberangi Danau Galilea. Marilah kita bertolak keseberang Danau. Lalu berangkatlah mereka menyeberangi Danau. Kemudian Yesus pergi ke bagian belakang kapal dan tertidur di sebuah tilang. Ketika Yesus tertidurninya, Tiba-tiba langit menjadi gelap. Lihat, angin taufan mengamuk di Danau itu. Adik-adik, perahu yang dinaiki Tuhan Yesus semakin bergoyang-goyang karena angin yang besar. Coba, Jiki mau ajak kalian nih untuk menggoyangkan juga perahu yang kalian gambar. Ayo, goyang-goyang, ayo goyang terus. Semakin besar goyang. Ayo goyang-goyang-goyang. Ayo, goyang-goyang, ayo goyang-goyang, ayo goyang-goyang, ayo goyang. Wah, gimana ini? Airnya semakin tinggi. Tolong, tolong. Rahu itu kemasukan air dan semakin lama semakin banyak murid-murid tidak tahu harus berbuat apa. Mereka sangat takut karena mereka merasa berada dalam bahaya. Guru, bangun, bangun. Tolonglah. Apa kau tidak peduli kalau kita binasa? Guru, ayo bangun. Lalu, Tuhan Yesus pun bangun dan berkata kepada badai itu. Diam, tenanglah. Angin badai pun tenang, tenang, tenang. Angin badai pun tenang dengan perintah Yesus. Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Wah, siapakah dia? Sehingga angin dan danau pun taat kepada dia. Lihat, danau yang bergejolak dengan satu perkataan dari Tuhan Yesus menjadi tenang. Tuhan Yesus begitu ajaib dan berkuasa ya adik-adik. Murid-murid yang tadinya berada dalam bahaya dan takut tenggelam menjadi selamat karena mereka berseru kepada Tuhan. Kita pun juga demikian adik-adik. Bila kita mengalami masalah, kita merasa ketakutan dan berada di dalam bahaya, kita mau berseru kepada Tuhan Yesus. Karena kita percaya Tuhan Yesus akan mendengar dan menolong kita. Tuhan Yesus akan mendengar dan menolong kita.